Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aeiki ceritane, sawer dong. Bab 1621, baiklah. Besok jam 1 pagi, Pangbo mendorong semua daging dipiring ke Si Chen dengan sumpit, berpikir bahwa bos akan bercerai, dan dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi Pangbo memberikan semua yang menurutnya baik untuk Si Chen. Cepat makan, aku akan keluar untuk membeli sesuatu nanti, waktunya agak terburu-buru. Si Chen melirik waktu, sudah jam setengah sebelas siang, masih ada sekitar tiga jam sebelum keberangkatan, dan dia tidak bisa pergi ke Longjing dengan tangan kosong, lagi pula, dia harus membawa sesuatu. Mendengar kata-kata Si Chen, Pangbo memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Setengah jam kemudian, Si Chen meninggalkan komunitas bersama Pangbo, dan ketika dia berjalan ke supermarket, dia kebetulan melewati mobil Mu Huayong di persimpangan, dan tidak ada yang menemukan satu sama lain. Saya membeli dua pon bilwocun seharga seribu yuan, teh ini diberikan kepada Lin Dongfang, dan saya melihat yang terakhir masih minum lima yuan dan satu pon teh di Desa Asosiasi Medis hari itu, dan sekarang saya memikirkannya, hati Si Chen bukanlah rasa. Apa yang saya beli untuk Zhou Qiyong adalah satu pon teh bunga, sekitar 500 yuan, meskipun hadiahnya tidak mahal, penting untuk penuh kasih sayang. Si Chen menarik kopernya, Pangbo membawa tiga kotak teh, ketika dia naik taksi ke stasiun, tepat ada 10 menit untuk memeriksa tiket, setelah naik kereta, Si Chen memejamkan mata untuk beristirahat, dan Pangbo menatap tajam ke kota-kota di koridor, dia tahu bahwa ada beberapa barang yang sangat berharga di dalamnya, jadi dia harus melihatnya dan tidak bisa kehilangannya. Di sisi lain, Mu Huayong tidak tahu bagaimana menghubungi teman Si Chen, jadi dia hanya bisa pulang dulu, dan ketika dia membuka kunci dan memasuki pintu, sisa-sisa cahaya di sudut matanya ada di meja makan. Keluarga Mu selalu memiliki kebiasaan menyeka meja makan dan meja teh hingga bersih setiap malam, dan dia ingat bahwa ketika dia kembali ke kota Zhonghai kemarin, dia baru saja sarapan dengan Xiaolong Bao Mei Feng di sini dan tidak minum air. Tapi sekarang ada cangkir air berisi setengah gelas air di atas meja. – Xiao Chen, apakah kamu kembali? – Mu Huayong berteriak, mendorong pintu kamar, pintu dapur, dan pintu toilet, tetapi tidak menemukan sosok Si Chen. Tapi dia bisa yakin bahwa Si Chen pasti telah kembali, kecuali ada pencuri di rumah, dan secangkir air diminum oleh pencuri itu. Setelah berteriak untuk waktu yang lama, dan juga mencari waktu yang lama, Mu Huayong duduk di sofa dengan pantatnya dan menatap TV dengan mata kosong. Si Chen, yang sedang tidur di kereta, tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah dia mendengar seseorang berteriak tentang dia, tetapi ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa itu adalah Pangbo yang duduk di sebelahnya, dan tidak ada yang berdiri di sampingnya, jadi dia menutup matanya lagi. Namun, ketika Si Chen baru saja masuk ke dalam mobil, dia sudah menarik perhatian seseorang, seorang pria parubaya dengan perut buncit. Pria ini mengenakan setelan jas dan tampak seperti orang sukses, dan dia mengambil kesempatan untuk pergi ke toilet dan menatap Si Chen bola balik lima kali. Pada akhirnya, pria itu memutuskan bahwa pemuda yang berada di dalam mobil bersamanya adalah orang yang dicari bos. Hei, Tuan Liu, sepertinya saya telah melihat orang yang Anda minta untuk kami selidiki. Pria parubaya itu kembali ke tempat duduknya, membandingkan foto Si Chen yang diam-diam diambil oleh Liu Yunzi dalam kegelapan, dan kemudian menelepon telepon. Di mana, Liu Yunzi, yang sedang duduk di kantor, segera melambaikan tangannya dan meminta sekretaris yang melaporkan pekerjaan di depannya untuk keluar. Di kereta saya ini, stasiun terakhir adalah Long Jing. Saya hanya tidak tahu apakah dia akan turun di tengah. Pria parubaya itu buru-buru melihat ke stasiun kereta dan berkata dengan suara rendah. Jangan melakukan perjalanan bisnis dulu, ikuti dia dan lihat kemana dia pergi. Wajah Liu Yunzi senang, dan dia segera memerintahkan. Setelah menutup telepon, dia segera menyelidiki industri Long Jing. Karena grup Liu ada di Long Jing, jadi dia memiliki hubungan untuk diselidiki. Selama dia bisa tahu perusahaan mana Si Chen, maka dia bisa menghubungi Si Chen. Bab 1622 Tapi dia sepertinya ingat bahwa di perusahaan Long Jing, Sepertinya tidak ada manajer umum atau ketua bernama Si Chen, apakah itu nama palsu? Liu Yunzi tidak bisa membantu tetapi memiliki keraguan ini di dalam hatinya. Tetapi dia tidak khawatir. Bagaimanapun, dia tahu seperti apa Si Chen. Bahkan jika itu adalah nama palsu, itu tidak akan menjadi penampilan palsu. Setelah menerima perintahnya, pria parubaya itu terus menatap Si Chen, tidak berani memalingkan muka. Si Chen tidak tahu bahwa seseorang sedang menatap ke belakangnya. Perjalanan yang begitu panjang, itu cocok untuk kultivasi, dan kondisi di tubuhnya tidak begitu baik sekarang. Tetapi tidak seburuk ketika dia dalam kegelapan. Menyipitkan mata ke kotak di sebelahnya, Si Chen sebenarnya memiliki rencana tambahan di dalam hatinya. Jika benar-benar tidak ada cara untuk mendapatkan ginseng bisa ular, maka cobalah dengan sembilan rasa herbal Cina. Untuk tidak dapat memulihkan kekuatan 100%, Anda dapat menstabilkan situasi saat ini. Adapun racun yang belum sepenuhnya dikeluarkan dari tubuh, tunggu saja Qi yang sebenarnya perlahan-lahan mencairkannya. Pada pukul 1 pagi, kereta berhenti di stasiun timur Longjing, yang hanya berjarak sekitar 2 jam dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Huaxia, menunggu di gerbang stasiun sebentar, naik taksi, dan bergegas langsung ke arah asosiasi. Mengetahui bahwa Si Chen akan datang, Lin Dongfang meminta Sang Ji Ang Yu dan Lin Chu Hao untuk menunggu di depan desa asosiasi. Apakah itu mobilnya? Sang Ji Ang Yu menunjuk ke taksi yang melaju kencang dari sisi jauh jalan dan berkata kepada Lin Chu Hao. Seharusnya, saat ini, di mana ada mobil lain, Lin Chu Hao menggosok tangannya dan menyambutnya dengan gembira. Si Chen tidak hanya menyelamatkannya dari tengah, tetapi juga menyembuhkan penyakit ibunya. Dalam hati Lin Chu Hao, dia telah lama menganggap dan menghargai Si Chen sebagai kakak laki-lakinya sendiri. Sang Ji Ang Yu juga mengikutinya ke pinggir jalan. Taksi berhenti, Si Chen membuka pintu dan berjalan turun, dan pengemudi juga mengeluarkan koper di bagasi. Kakak Si Chen, melihat Si Chen, Lin Chu Hao berseru dengan penuh semangat, lalu dengan cepat melangkah maju dan memeluk Si Chen. Bagaimana kabar ayahmu dan ibumu? Si Chen tersenyum dan menepuk pundaknya dan bertanya. Tidak buruk, situasi ibuku telah membaik, dan ayahku tidak sekeras sebelumnya. Aku masih berterima kasih kepada Saudara Si Chen atas bantuannya, jika tidak, aku khawatir aku akan dibunuh oleh elemen-elemen bersenjata itu sejak lama. Mata Lin Chu Hao tajam, dan ketika dia berbicara, dia buru-buru pergi untuk mengambil kotak di tangan Pangbo. Kapan kamu akan kembali ke Palang Merah? Si Chen berjalan menuju desa bersama mereka dan bertanya sambil lalu. Setelah beberapa saat, saya mengambil liburan setengah tahun dengan pertemuan itu, menemani orang tua saya di rumah, dan kembali selama sebulan. Lin Chu Hao mencubit waktu dan menghitungnya, dan menjawab. Saudara Si Chen, apakah yang ini... Sang Ji Ang Yu memandang Pangbo? Izinkan saya memperkenalkan Anda, dia adalah Pangbo. Teman dan saudara laki-laki saya, ikut dengan saya kali ini untuk melihat-lihat dan tinggal di Longjing Anda selama beberapa hari. Si Chen mengaitkan bahu Pangbo dan memperkenalkan. Kakak Pombo? Keduanya segera berteriak. Apa kakak laki-laki bukan kakak laki-laki? Aku malu untuk mengatakannya. Pangbo menunjukkan senyum malu-malu, meskipun di permukaan dia mengatakan tidak, tetapi sebenarnya dia masih cantik di hatinya. Bab 1623, saya tidak tahu secara spesifik, tetapi ketika saya menghadiri pelelangan beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan orang-orang di Kuil Nanshan, dan saya mendengar mereka ketika mereka berbicara, tetapi saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Setelah Zhou Qiyong mendengarnya hari itu, dia segera menuliskan namanya dengan catatan, karena takut dia akan melupakannya setelah terlalu lama. Aku ingat, Si Chen mengangguk sebagai jawaban, tentang Kuil Nanshan, Si Chen belum lupa, sutra intan masih disimpan di lemari di rumah, jika bukan karena Zhou Qiyong menyebutkannya, Si Chen hampir lupa bahwa ada latihan seperti itu. Ini dapat dianggap membantu Anda mengetahui keberadaan ginseng bisa ular, tetapi apakah Anda bisa mendapatkannya tergantung pada keterampilan Anda sendiri. Lagi pula, saya hanya Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan saya tidak memiliki kontak dengan orang-orang itu. Zhou Qiyong tersenyum pahit, jika dia bisa menerimanya, dia pasti sudah mendapatkannya untuk Si Chen. Saya sangat puas mendapatkan kabar tersebut, Si Chen tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Saya pernah ke Kuil Nanshan sekali, dan apa masalahnya dengan pergi ke sana untuk kedua kalinya? Jika ginseng sutra bisa ular benar-benar ada di sana, Si Chen akan melakukan segalanya untuk mendapatkannya. Yah, aku memanggilmu ke sini hanya untuk berbicara denganmu tentang masalah ini. Aku akan menerima teh yang kamu kirim. Dan untuk berita Kuil Nanshan, jika aku bisa mendapatkannya di masa depan, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Zhou Qiyong melirik kotak yang dikirim oleh Si Chen dan berkata sambil tersenyum. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru sama sekali, Si Chen tidak berharap Zhou Qiyong mengetahui hal-hal ini untuk dirinya sendiri, tetapi dia sendiri tahu banyak tentang Kuil Nanshan. Setelah menerima berita tentang ginseng bisa ular, langkah Si Chen menjadi jauh lebih mudah ketika dia meninggalkan kantor, dan usahanya tidak layak untuk hatinya, dan hampir sepanjang tahun, dia akhirnya akan mengumpulkan semua sepuluh rasa ramuan Cina dan kembali ke situasi Grandmaster lagi. Pada saat itu, selama sutra Intan dipelajari, kekuatannya pasti akan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kembali ke ruang tamu di desa, Pangbo baru saja bangun, Si Chen baru saja akan membawanya ke Lindongfang untuk duduk sebentar, memperkenalkannya untuk tahu, dan sebelum Pangbo selesai mencuci, Sang Jiangyu bergegas masuk dari luar. Saudara Si Chen, sesuatu telah terjadi! Sang Jiangyu mendorong kacamata sutra emas, pertama-tama tersenyum meminta maaf pada Si Chen dan Pangbo, dan kemudian berkata dengan cemas. Ada apa? Si Chen meletakkan barang-barang di tangannya dan bertanya. Baru saja, guru menerima panggilan telepon yang mengancam, mengatakan bahwa Chu Hao telah memecahkan salah satu porselen biru dan putih kil resmi dinasti Ming pihak lain, dan dia akan membayar 60 juta, dan jika dia tidak kehilangan uang, dia akan memotong tangannya, Sang Jiangyu kehabisan napas, dan setelah mendengar isi telepon Lindongfang, dia bergegas ke sini. Porselen biru dan putih dari tempat pembakaran resmi dinasti Ming dilelang setidaknya ratusan juta dolar, dan hanya kehilangan 60 juta. Mendengar ini, Si Chen tersenyum ringan. Dia telah melakukan tugas mengawal peninggalan budaya Tiongkok di kehidupan sebelumnya, jadi dia masih tahu banyak tentang harga ini. Saya tidak tahu, sekarang guru dan guru sudah gila, mereka mengatakan mereka tidak akan membiarkan saya memberi tahu Anda, tetapi uang guru telah lama digunakan untuk merawat guru dan ibu selama bertahun-tahun, bahkan jika ada, saya tidak bisa mendapatkan 60 juta. Sang Jiangyu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya samar-samar mendengar ini dari panggilan telepon yang diterima Lindongfang, dan dia tidak tahu apa situasi spesifiknya. Bos, apakah Anda punya 60 juta? Pangbo tahu kekuatan Si Chen. Belum lagi 60 juta, bahkan 600 juta, dan dia dapat dengan mudah mengeluarkan tangannya. Jika benar-benar Chu Hao yang memecahkan porselen biru dan putih, dan pihak lain akan membayar 60 juta, maka itu bisa diberikan. Tetapi jika tidak, saya tidak akan memberikan sepeserpun. Si Chen tersenyum ringan. Hanya demi Lin Bai Cao, Si Chen tidak bisa duduk dan melihat Lin Chu Hao menyebabkan masalah besar. Bab 1624, jadi sekarang apakah kita akan memanggil polisi? Atau, Sang Jiangyu sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Si Chen. Bagaimana mungkin kedengarannya seperti mengeluarkan 60 juta, sesederhana makan dan minum? Bahwa saya untuk bertemu Wakil Presiden Lin, kakak senior kedua. Anda menunggu di sini sebentar. Si Chen menepuk bahu Sang Jiangyu untuk memberi tahunya agar tidak gugup. Ayo pergi! Sang Jiangyu mengangguk, dan segera berjalan keluar. Tidak peduli di mana 60 juta ini bisa diambil, setidaknya, kata-kata Si Chen membuatnya merasa santai di dalam hatinya. Seolah-olah masalah ini sangat sederhana dan dapat diselesaikan dengan mudah. Mengikuti Sang Jiangyu ke kediaman Lin Dongfang, begitu dia memasuki halaman, dia melihat duduk di kursi rotan di halaman sambil menghela nafas. Wakil Presiden Lin, apa yang terjadi? Si Chen tidak bergidik, dan setelah memasuki pintu, dia langsung bertanya. 60 juta bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan Si Chen harus memutuskan apakah akan kehilangan uang ini setelah mengetahui kebenaran masalah ini, atau memikirkan cara lain untuk menyelesaikannya. Jiangyu, bukankah aku membiarkanmu memberi tahu Si Chen? Lin Dongfang mengangkat kepalanya dan menatap Sang Jiangyu dan memarahi. Wakil Presiden Lin, lebih baik Anda memberi tahu saya dulu, saya akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Si Chen menyela kata-kata Lin Dongfang. Bahkan jika Sang Jiangyu tidak mengatakannya, Si Chen tidak akan berpikir dia tidak bisa mendengarnya ketika dia mendengarnya. Sayangnya, setengah jam yang lalu, saya menerima telepon dari Chu Hao. Dia tidak pergi menemui beberapa teman pagi ini. Saya mendengar bahwa keluarga teman itu berkecimpung dalam bisnis narkoba. Kali ini saya tidak sengaja tahu bahwa Chu Hao bekerja di Palang Merah. Jadi saya ingin bekerja sama dan menyediakan Palang Merah dengan persediaan medis dengan harga di bawah pasar. Menurut orang tersebut, setelah Chu Hao bertemu dengan mereka, dia tetap makan dan berbicara di hotel pada siang hari, dan pergi ke rumah orang tersebut untuk bermain sebelum makan. Dan sebagai hasilnya, porselen biru dan putih dinasti Ming yang diletakkan di atas meja kayu dipecah oleh Chu Hao. Lin Dongfang berkata sedikit tak berdaya. Pertama Sang Istri jatuh koma, putranya diikat, dan sekarang semuanya akhirnya kembali normal. Siapa sangka hal seperti itu akan terjadi lagi? Apakah pihak lain secara langsung meminta untuk kehilangan uang? Si Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saya mengatakan bahwa saya harus melihat 60 juta sebelum malam. Jika tidak saya akan memotong kedua tangan Chu Hao, saya siap untuk memanggil polisi. Tetapi polisi mungkin tidak dapat melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Lin Dongfang menyesal di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini akan menjadi konsekuensinya. Dia pasti telah menggoreng obat Tiongkok terlebih dahulu, dan kemudian menghentikan Lin Chu Hao dan tidak membiarkannya keluar. Jangan panggil polisi, aku akan memperbaikinya. Si Chen merenung sejenak dan menyangkal gagasan Lin Dongfang tentang keinginan untuk memanggil polisi. Bahkan jika polisi dikirim sekarang, sulit untuk menyelesaikan kasus sebelum malam. Begitu tangan Lin Chu Hao dipotong, maka tidak ada gunanya menyelesaikan kasus ini lagi, dan pelakunya hanya dapat ditangkap, tetapi kedua tangan tidak dapat dipulihkan. Kamu memecahkannya? Bagaimana mengatasinya? Kata-kata Si Chen membuat Lin Dongfang tampak melihat fajar dengan putus asa. Jiang Yu, kamu meminta Pangbo untuk datang. Aku punya sesuatu untuk dia lakukan untukku. Si Chen menoleh ke Sang Jiang Yu dan berkata, lalu meraih lengan Lin Dongfang dan berjalan ke ruang utama. Saya akan pergi. Sang Jiang Yu tidak berani menunda, dan segera berlari keluar halaman. Bab 1625 Si Chen, bukankah kamu ingin mengambil 60 juta? Duduk di meja kayu, Lin Dongfang terus menebak metode seperti apa yang akan digunakan Si Chen untuk menyelesaikannya, tetapi memikirkannya, sepertinya tidak ada cara yang baik kecuali mengambil uang itu secara langsung. Wakil Presiden Lin, minum teh dulu. Jangan khawatir, Si Chen menurunkan ketel di atas kompor dan membuat teh untuk kenyamanan. Bagaimana mungkin kamu tidak terburu-buru? Kamu mengatakan bahwa kamu bukan generasi kedua yang kaya. Dari mana kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang? Mencium aroma bilucun, Lin Dongfang sedang tidak mood untuk meminumnya. Bagaimana Anda tahu saya bukan generasi kedua yang kaya? Mendengar ini, Si Chen tertawa. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda bukan generasi kedua yang kaya, saya khawatir tidak ada generasi kedua yang kaya di seluruh China, tetapi Si Chen tidak pernah mengandalkan identitas ini. Jing Buta berkata, jika kamu adalah generasi kedua yang kaya masih bisa duduk di sini dan minum teh bersamaku. Jelas, Lin Dongfang tidak mempercayai kata-kata Si Chen. Dia hanya tahu dari mulut Lin Baikau bahwa Si Chen adalah seorang dokter di rumah sakit kedua Kota Yu. Bos, apakah Anda mencari saya? Berbicara, Pangbo berlari ke kamar dengan terengah-engah, mengambil teh di depan Si Chen dan meminumnya, lalu menyekas segenggam noda air di sudut mulutnya dan bertanya. Apakah kartu emas hitamku masih bersamamu? Si Chen mengangguk. Ya, selalu ada di saku saya. Pompo membuka ritsleting mantelnya dan merasakan kartu bang hitam dari saku dalam. Pergi ke rumah sakit terdekat dan tulis cek senilai 60 juta, dan saya bisa menggunakannya untuk mendapatkannya kembali. Si Chen berpikir sejenak, tidak peduli metode apa yang digunakan, 60 juta ini harus disiapkan terlebih dahulu jika terjadi keadaan darurat. Tunggu sebentar, bagaimana ini bisa membuatmu membayarnya? Lin Dongfang merai lengan Pangbo. Sebagai seorang ayah, dia benar-benar ingin menyelamatkan Lin Chu Hao, tetapi dia juga tahu bahwa 60 juta bukanlah jumlah yang kecil, dan bahkan jika si Chen bisa mengeluarkannya, itu pasti sebagian besar tabungannya. Dengan bantuan manusia yang begitu besar, saya khawatir saya tidak akan bisa menandinginya seumur hidup saya. Jika saya tidak membayarnya, saya hanya bisa melihat tangan Chu Hao dipotong, si Chen tidak terburu-buru, dan perlahan-lahan beralasan dengan Lin Dongfang, meskipun 60 juta banyak, tetapi menurut pendapat si Chen, rambut sapi itu sama. Oh, jangan khawatir, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan 60 juta ini kepada Anda. Lin Dongfang akhirnya berkompromi di bawah psikologi menyelamatkan putranya. Wakil Presiden Lin, jangan khawatir, uang ini mungkin belum dapat digunakan. Si Chen tersenyum dan melambaikan tangannya pada Pangbo, yang juga menarik kartu emas hitam dan meminta Sang Jiangyu untuk membawanya ke bank terdekat. Kalau begitu jangan panggil polisi. Lin Dongfang bertanya, jangan laporkan untuk saat ini. Si Chen mengangguk, setidaknya menanyakan masalah ini terlebih dahulu, dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan belum terlambat, dan memanggil polisi hanya dapat menyelesaikan masalah sementara, tidak dapat menyelesaikan bahaya tersembunyi yang mendasar. Aku percaya padamu. Lin Dongfang menatap si Chen dengan mata tenang. Wakil Presiden Lin, kirimkan saya nomor telepon yang baru saja Anda panggil, dan saya akan bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Si Chen menghabiskan teh yang sudah dingin di depannya dan berkata, Oke, Lin Dongfang memanggil catatan komunikasi ponselnya dan menunjukkannya kepada si Chen. Menelepon, si Chen berjalan keluar dari ruang utama dan berdiri di halaman. Hei, siapa itu, petik 2. Di sisi lain telepon, ada suara yang terdengar sedikit seperti gangster, dan ada juga suara berisik, dan tabrakan mahjong mendarat di meja mahjong. Di mana Lin Chuhau? Si Chen tidak berbicara omong kosong, menoleh untuk melirik Lin Dongfang, dan bertanya. Siapa Anda? Apa Lin Chuhau? Saya tidak tahu. Pria itu tampak tertegun sejenak, lalu dengan cepat menutup telepon, berpikir bahwa seseorang dari polisi telah menghubunginya. Bab 1626 begitu telepon ditutup, ponsel Lin Dongfang berdering. Wakil Presiden Lin, saya akan mengambilnya. Si Chen meletakkan ponselnya, kembali ke ruang utama untuk mengambil ponsel Lin Dongfang, dan menekan tombol handsfree. Begitu terhubung, suara mengancam datang dari sisi lain telepon. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memanggil polisi, karena kamu tidak mendengarkanku, maka kamu hanya bisa menghapus kedua tangan putramu, sehingga dia akan selama sisa hidupnya, pria itu berkata dengan kejam. Di bawah amplifikasi, Lin Dongfang mendengarnya dengan jelas, tetapi dengan si Chen di sisinya, dia tidak begitu bersemangat. Tidak ingin 60 juta? Si Chen bertanya dengan ringan. Hah, bukan polisi? Mendengar suara yang dikenalnya, pria itu langsung santai. Selama itu tidak melibatkan polisi, maka mudah untuk mengatakan apapun. Siapa kamu Lin Chuhau? Apakah kamu membayarnya 60 juta? Di mana menurutmu Lin Chuhau dulu? Ada lebih banyak kontak dengan para militan dan para pemimpin pasukan, dan apa yang dikatakan gangster semacam ini tidak mengancam si Chen? Tarik dia, segera, suara dorongan dan dorongan terdengar dari pihak lain. Lin Chuhau, seseorang di telepon mengatakan bahwa 60 juta menyelamatkan hidup Anda. Anda mengatakan sepatah kata pun kepadanya, membuktikan bahwa Anda masih hidup. Pria itu menjambak rambut Lin Chuhau dan berkata sambil mencibir. Saudara si Chen, tepat ketika dia meringkuk di sudut ruang mahjong, Lin Chuhau sudah mendengar suara si Chen. Mari kita bicara tentang suatu tempat, saya akan mengirimi Anda uang, tetapi jika Lin Chuhau kehilangan sehelai rambut pun, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan sepeser pun, tetapi Anda juga dapat mengambil nyawa Anda. Suara dingin si Chen terdengar. Nafas yang besar, kata-kata si Chen membuat mereka mencibir dengan jijik. Aku akan memberitahumu, Cross Street di Kota Tua, panggil aku di sini. Aku akan menunggumu sampai malam, jika tidak, tidak peduli siapa kamu. Aku akan memotong tangan Lin Chuhau dulu. Dengan suara itu, telepon dibanting hingga tertutup. Si Chen juga mengembalikan telepon ke Lin Dongfang. Bagaimana dengan bibi Lanfang? Si Chen melirik ke kamar. Istirahat, aku belum memberitahunya tentang itu, aku khawatir dia tidak akan tahan. Lin Dongfang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia takut suelanfang akan menyeberburuk kondisi yang sudah membaik setelah mendengar berita itu. Aku akan membawa Lin Chuhau kembali besok pagi. Melihat wajah cemas Lin Dongfang, si Chen hanya bisa menghibur. Setengah jam kemudian, Pangbo dan Sang Ji Ang Yu kembali dari luar bersama-sama dan menyerahkan cek 60 juta yang baru saja mereka terima dari bank kepada si Chen. Di mana salib kota tua itu, menyingkirkan cek itu, si Chen bertanya pada Sang Ji Ang Yu. Jalan lintas di kota tua seharusnya menjadi tepi Longjing. Hampir semuanya akan meninggalkan Longjing. Ada lebih banyak kekacauan, ada banyak kekuatan. Sang Ji Ang Yu berpikir sejenak dan menjawab. Apakah ada mobil? Si Chen terus bertanya. Ya, asosiasi kami memiliki mobil bersama. Saya akan membawa Anda ke Old Town Cross Street. Sang Ji Ang Yu mengangguk. Aku bisa pergi sendiri. Jika kamu pergi, kamu tidak bisa banyak membantu. Dengarkan nada mereka sedikit merajalela. Baru saja tiba di Longjing. Pergi menemui ular tanah ini. Si Chen menolak kebaikan Sang Ji Ang Yu dan membawanya. Tidak hanya tidak bisa membantu, tetapi juga menyeret dirinya ke bawah. Karena para gangster ini berani menculik putra wakil presiden asosiasi pengobatan Tiongkok. Mereka juga mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka. Bab 1627, Lu Xingqiang. Orang-orang di sungai dan danau disebut Lu Lao Liu. Saudara ke-6 Akuan dengan bangga memperkenalkan bahwa setelah mengikuti Lu Lao Liu selama bertahun-tahun, dia bisa mendapatkan lebih dari 200 ribu dividen setiap tahun, yang lebih dari apa yang dia peroleh dengan bermain-main di bar dan klub malam sebelumnya. Kalau begitu bawa aku untuk bertemu, Si Chen mengangkat alisnya, membuka pintu mobil dan berjalan turun. Bagaimana dengan uangmu? Akuan menatap Si Chen sebentar, lalu bersandar di kaca dan melihat ke dalam mobil, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak melihat tas berisi uang. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Si Chen menoleh untuk menatapnya dan bertanya. Kartu bang benar, cek tidak apa-apa, aku akan membawamu menemui saudara ke-6. Tetapi kamu bisa bersiap, jika kamu tidak membawa uang, tidak hanya anak Lin Chuhau yang harus memotong tangannya, kamu juga harus meninggalkan sesuatu. Akuan mengangkat kakinya dan berjalan ke arah ruang catur dan kartu. Dalam perjalanan, dia masih terus-menerus mengancam Si Chen. Jepret, mengapa begitu banyak kata? Si Chen menamparkan bagian belakang kepalanya. Aku rumput, kamu berani memukulku. Akuan menyeringai dan menutupi kepalanya. Tamparan ini, memukulnya dengan bintang emas di matanya, dan hampir jatuh ke tanah dan pingsan. Satu kata lagi, Si Chen mengangkat wajahnya lagi. Menyentuh bagian belakang kepalanya dengan keras, Akuan tidak berani terus berbicara, dan tamparan membuatnya sangat sakit. Jika dia ditampar lagi, saya takut dia harus buang air besar. Seorang Kuan mengutuk dan membawa Si Chen ke ruang catur dan kartu. Begitu dia memasuki pintu, dia bisa mencium bau asap yang kuat di dalam. Bahkan Si Chen, yang biasanya merokok beberapa batang rokok sesekali, sedikit tidak dapat diterima. Beberapa orang yang duduk di sebelah meja mahjong semuanya berdiri dan menatap Si Chen dengan wajah tidak ramah. Kakak ke enam, ketika aku membawanya masuk barusan, anak ini menamparku, aku melihat apakah dia meminta sepuluh juta padanya. Akuan segera berdiri di belakang lu La Oliu, dan mengulurkan jarinya untuk menunjuk Si Chen, dan berkata dengan beracun. Kamu baru saja memukul adikku, La Oliu tenggelam. Bagaimana dengan pukulannya? Si Chen tersenyum tipis, berjalan ke sudut dinding dan menyeret Lin Chu Hao ke atas dan menariknya ke belakang. Tujuh puluh juta, tidak kurang sepeserpun, jika kamu bisa mendapatkannya hari ini, aku akan membiarkanmu pergi, jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, kamu akan tinggal di sini. Lu La Oliu melambai, dan beberapa bawahannya dengan cepat berjalan ke pintu dan menarik pintu rana roll ke bawah. Ruangan itu tiba-tiba menjadi gelap, kamu memecahkan porselen biru dan putih mereka. Si Chen mengabaikan kata-kata Lu La Oliu dan berbalik untuk bertanya pada Lin Chu Hao. Saudara Si Chen, saya belum menyentuhnya. Lu Xingqiang yang memecahkannya, menjebak saya dan berkata bahwa saya memecahkannya, biarkan saya membayar 60 juta, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lin Chu Hao segera membuka mulutnya untuk membenarkan. Begitukah? Si Chen menggosok tangannya dan bertanya, itu benar, tapi apa gunanya itu? Lu La Oliu tidak menyangkalnya, bagaimanapun, apakah Lin Chu Hao memecahkannya atau tidak, uang ini harus diambil. Minta maaf kepada Lin Chu Hao, saya bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Untuk mengetahui situasi saat ini, Si Chen tidak mengatakan banyak omong kosong, tetapi dia masih harus memintanya. Saudaraku, aku mendengarmu dengan benar, kan, mendengar ini, Lu La Oliu tertawa terbahak-bahak, dia benar-benar membuatku meminta maaf, apa yang kamu? Setelah Lu La Oliu tersenyum, dia mengeluarkan batang besi setebal lengan bayi dari bawah meja mahjong dan berjalan langsung ke Si Chen, membuat gerakan yang hendak mengenai Si Chen. Mengalahkan diri sendiri, Si Chen berbisik, bab 1628. Tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang ke depan, Sol Karet menendang dada Lu La Oliu, dan di bawah kekuatan besar, Lu La Oliu, mengayuh, mundur beberapa langkah dan jatuh di atas meja mahjong. Meja mahjong tidak dapat menahan kekuatan yang begitu besar, dan dengan satu klik, itu berubah menjadi tumpukan kain. Oh itu menyakitkan bagiku! Ketika Lu La Oliu menunggu untuk bereaksi, dia sudah berbaring di meja mahjong compang kemping, ada jejak kaki hitam di dadanya, dan seluruh orang juga batuk dengan keras. Tendangan ini hampir mematahkan tulang rusuk di dadanya. Kuat! Lin Chuhau bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat. Si Chen tidak menggunakan semua kekuatannya, jika tidak dengan satu tendangan, seluruh dada Lu La Oliu akan runtuh, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Apa yang masih membuatmu terpana? Panggil aku. Melihat beberapa bawahannya semua tercengang di tempat, Lu La Oliu segera meneriaki mereka. Ini sangat memalukan, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh orang lain di persimpangan jalan selama bertahun-tahun. Beberapa orang tidak berani bergerak, mereka bukan pembunuh atau tentara bayaran, mereka hanya gangster yang bermain-main di sini, melihat bahwa si Chen dapat menendang saudara kenam mereka ke dalam penampilan yang menyedihkan dengan satu tendangan. Mereka semua berpikir bahwa si Chen adalah tunggul yang keras dan tidak berani memprovokasi. Tidak semuanya aktif, kan? Ketika Lu La Oliu melihat bawahannya berdiri di tempat dan tidak berani naik, dia tiba-tiba menjadi sangat kesal, merasa seolah-olah otoritasnya telah diprovokasi. Beberapa bawahannya Anda melihat saya, saya melihat Anda, dan tidak ada dari mereka yang berbicara. Oke, kamu agak menunggu di sini dan jangan pergi. Aku akan menelpon kakak iparku, Lu La Oliu mengeluarkan ponselnya dan menelpon saudara iparnya, yang merupakan direktur pabrik. Meskipun saudara ipar saya hanya seorang direktur pabrik, dia masih memiliki suara tertentu di sini di kota tua. Saudara si Chen, saudara iparnya agak kuat, atau ayo pergi dulu? Lin Chuhau sedikit khawatir, dan tidak ingin membiarkan si Chen menyinggung ular tanah ini karena urusannya sendiri. Aduh, apakah ada organisasi dengla yang kuat? Si Chen bertanya secara retoris. Itu bukan, Lin Chuhau berhenti, dan dengan cepat bereaksi, si Chen bahkan tidak takut pada organisasi teroris seperti dengla, bagaimana dia bisa takut pada pang seperti itu. Memikirkan hal ini, hati Lin Chuhau juga tenang, panggilan telepon dilakukan, dan Lu La Oliu tiba-tiba memiliki kepercayaan diri. Jangan berjalan ke sini dan menunggu, kakak iparku akan segera tiba, ini bukan kerugian sederhana 60 atau 70 juta, Lu La Oliu mencengkram dadanya, dan rasa sakit yang tajam yang datang dari waktu ke waktu membuatnya menggigil. Si Chen melangkah maju, dan adik-adik yang berdiri di sekitar segera melangkah mundur, mengambil sekotak rokok yang jatuh ke tanah, dan si Chen mengeluarkan salah satunya. Setengah jam kemudian, tiga Land Rover berhenti di luar ruang catur. Lu La Oliu memelototi si Chen dengan marah, membuka pintu rana roll, dan lebih dari selusin pria kekar yang membawa batang besi mengelilingi seluruh ruang catur dan kartu. Sing Kiang, siapa yang membuat masalah denganmu? Liu Qian Qian memandang si Chen dengan ekspresi tak terkalahkan, dan bertanya pada Lu La Oliu. Ini sedikit, anak ini memecahkan porselen biru dan putih yang diberikan kakak iparmu kepadaku. Aku memintanya untuk membayar 60 juta, tetapi mereka tidak hanya tidak kehilangan uang, tetapi juga membawa seseorang untuk memukulku. Lu La Oliu menunjuk si Chen dan Lin Chu Hao dan berkata, Porselen biru dan putih apa, itu palsu, aku akan memberikannya padamu untuk dimainkan. Liu Qian Qian tidak bereaksi, dan berpikir bahwa saudara iparnya menganggapnya serius, menjelaskan. Kakak ipar, aku akan membiarkan mereka membayar 60 juta, wajah Lu La Oliu sedikit tak tertahankan, jangan melihat masalah ini sudah lama terungkap, tetapi masih sedikit memalukan untuk mengatakan di depan umum bahwa itu palsu. Bab 1629, ya, ya, bayar 60 juta, mata Liu Qian Qian berkedip, dan dia langsung mengerti arti kata-kata Lu La Oliu, Sudah ku bilang, ini adalah produk asli, tidak kurang dari 60 juta. Jadi bagaimana jika saya tidak memberikannya? Si Chen menjentikan puntung rokok di tangannya dan mendarat di sepatu kulit Liu Qian Qian. Puntung rokok membakar sepatu kulit langsung dari lubang besar, dan ada sedikit bau kulit yang tidak enak. Haruskah saya menyusunnya? Willow menggelengkan kakinya dengan kuat dan melemparkan puntung rokok ke bawah, tetapi puntung rokok sudah membakar sepatu kulit, dan kaos kaki merah dapat terlihat jelas di lubang setebal jari-jarinya. Direktur Liu adalah tahun dalam hidupnya, Si Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan. Haha, Lin Chuhau tidak bisa menahan tawa, dan bahkan yang dibawa oleh Liu Qian Qian menutup mulut mereka dan memerah, karena takut seseorang akan secara tidak sengaja tertawa dan dipukuli lagi. Wah, aku tidak peduli dari mana asalmu, karena kamu ada di sini, maka ikuti aturan jalan, temanmu memecahkan porselen biru dan putih yang kuberikan kepada Xing Qiang, dan kamu juga menendang Xing Qiang. Total 60 juta ditambah 20 juta, jika aku tidak bisa melihat 80 juta hari ini, kalian berdua tidak ingin pergi dari sini hidup-hidup. Liu Qian Qian menatap Si Chen dengan wajah berdaging dan mengancam. Tidak peduli apakah kedua orang ini dapat mengambil 80 juta, kata-kata ditempatkan di sini. Ketika saatnya tiba, mereka bisa mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan, dan membiarkan mereka bekerja untuk diri mereka sendiri untuk membayar kembali. Iya, 80 juta, Lula Oliu juga tersenyum seperti bunga, saudara ipar ini adalah saudara ipar, dan dia 10 juta lebih tinggi darinya begitu dia keluar. Ke arah mana? Si Chen secara bertahap mengepalkan tinjunya. Nak, sejujurnya, jangan lihat aku hanya sebagai direktur pabrik di sini, tapi sepupuku adalah ketua grup Yunzi. Hari ini kamu mengambil uangnya atau mati di sini? Aku memberitahumu bahwa tidak ada gunanya memanggil polisi. Bahkan jika polisi datang, kamu harus memberi wajah sepupuku. Willow meletakkan tangannya di pinggangnya dan mencibir. Si Chen hanya ingin melakukannya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa grup Yunzi dalam impor Liu Qian agak akrab. Ketua grup Yunzi yang Anda bicarakan adalah Liu Yunzi, berpikir bahwa Liu Yunzi, yang diselamatkan di hutan hitam Perancis, juga mengatakan bahwa ada kelompok bernama grup Yunzi. Si Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong, sepupuku tidak bernama Liu Yunzi, apakah masih bernama Wang Yunzi? Liu Qian Qian memperlakukan Si Chen seperti orang bodoh. Jangan bicara omong kosong, cepat ambil uangnya. Kamu meminta sepupumu untuk datang dan berbicara denganku. Si Chen menghela nafas bahwa itu bukan kebetulan. Orang yang menculik Lin Chu Hao akan berhubungan dengan Liu Yunzi, jadi masalah ini tidak perlu diselesaikan sendiri. Kamu pikir kamu ini apa, dan biarkan sepupuku berbicara denganmu. Liu Qian Qian marah pada kata-kata Si Chen. Kalau begitu aku akan berbicara dengannya. Si Chen menyentuh saku di tubuhnya dan merasakan kartu nama berlapis emas dari bagian dalam mantelnya, yang dipaksakan Liu Yunzi ke dalam dirinya sendiri saat makan dalam kegelapan, tetapi dia tidak berharap itu berguna sekarang. Kamu masih punya kartu nama sepupuku? Melihat kartu nama yang sudah dikenalnya, hati Liu Qian Qian dibanjiri gumaman. Ini pasti bukan pasangan sepupu. Tetapi ketika saya menoleh, karena orang ini memiliki telepon sepupu, itu berarti harus ada uang, dan 80 juta harus bisa mendapatkannya. Menurut panggilan telepon di kartu nama, Si Chen menyeret kursi dari samping dan duduk di atasnya. Pada saat ini, Liu Yunzi sudah mengetahui dari bawahannya dalam perjalanan bisnis bahwa Si Chen telah tiba di Asosiasi Pengobatan Tiongkok di Longjing, dan sedang memikirkan cara untuk melihat Si Chen tanpa terlihat begitu tiba-tiba, dan ketika dia melihat panggilan aneh yang tiba-tiba, Liu Yunzi menjawabnya dengan sedikit tidak sabar. Bab 1630 Tuan Liu, apakah Anda memiliki sepupu yang membuka pabrik di kota Tua Longjing? Si Chen juga tidak ambigu dan bertanya langsung. Anda berbicara tentang bergerak maju, dia menjalankan pabrik persediaan medis. Liu Yunzi merasa bahwa suara itu sedikit familiar, jadi dia dengan ragu-ragu bertanya, Kamu adalah Si Chen. Petik 2 Nah, sepupumu dan saudara iparnya sekarang telah menculik temanku dan memintaku untuk membayar 80 juta tebusan, dan sekarang kita terjebak di ruang catur dan kartu, jika kita tidak bisa mendapatkan uang, mari kita mati di sini. Si Chen mengakui, melihat Liu maju dan berkata ke telepon, Apa katamu, Liu Yunzi? Menggosok, dan bangkit dari kursi bos. Anda menjelaskan kepada sepupu Anda, Si Chen menyerahkan telepon ke Willow. Liu Qian Qian mengambil telepon dengan gemetar, dia hanya samar-samar mendengar suara datang dari telepon, Don, sepupu, aku bergerak maju. Di mana Anda, Liu Yunzi meraung dan bertanya, bahkan jika dia tidak menyalakan speakerphone, dia bisa dengan jelas mendengar nada marah. Aku di ruang catur dan kartu di Cross Street, sepupu, itu semua salah paham. Aku tidak tahu orang-orang ini adalah temanmu. Aku akan membiarkan mereka pergi. Di bawah raungan Liu Yunzi, suara Liu Qianjin menjadi semakin bergetar. Tunggu, aku akan pergi sekarang. Liu Yunzi membanting ponselnya ke atas meja dengan sekejap. Dia mencoba yang terbaik untuk mengirim seseorang untuk menanyakan keberadaan Si Chen, dan ketika dia mendengar alasan apa yang dia pikirkan untuk melihat Si Chen, dia memikirkannya untuk waktu yang lama. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Liu Qianjin akan langsung menculik teman Si Chen dan mengancam Si Chen untuk mengambil delapan puluh juta. Sopir, Sopir, Liu Yunzi mengenakan mantelnya dan berteriak keluar. Ketua, ada apa? Sopir itu dengan cepat berlari ke kantor dan buru-buru bertanya. Siapkan mobilnya, pergi ke persimpangan jalan di kota tua. Cepat, Liu Yunzi berkata dengan marah. Buru-buru meninggalkan kantor bersama pengemudi, berlari sepanjang jalan, dan berlari ke lift. Ketua, apa yang terjadi? Sopir itu menekan lift dan bertanya dengan sedikit tidak yakin. Mengikuti Liu Yunzi selama hampir 20 tahun, dia belum pernah melihat ketua begitu marah. Anda menelpon sekretaris Chen, minta dia untuk segera pergi dan menyiapkan hadiah yang murah hati sekarang, dan hubungi saya ketika Anda siap. Liu Yunzi mengepalkan tinjunya, dan tidak sabar untuk bergegas ke kota tua sekarang dan memberikan beberapa pukulan di wajah sepupu yang tak terbantahkan ini. Iya, sopir itu mengangguk dan segera mengirim pesan teks ke sekretaris. Juga, beritahu sekretaris Chen bahwa pertemuan dan pertemuan sore ini semuanya dibatalkan, dan jika pihak lain bertanya, katakan saja bahwa saya tiba-tiba sakit parah dan perlu istirahat beberapa hari. Berdiri di lift, Liu Yunzi melihat arloginya dan memberi perintah. Tapi sore ini saya ingin berbicara dengan Wakil Presiden Pabrik Farmasi Jiangnan tentang kerjasama strategis antara kedua kelompok kami, dan Ketua Dewan Direksi mengatakan bahwa ini terkait dengan arah selanjutnya dari grup kami. Meskipun pengemudinya bukan sekretaris, dia mungkin tahu beberapa rencana perjalanan Liu Yunzi. Biarkan kamu mengatakannya, di mana begitu banyak omong kosong. Liu Yunzi memelototi pengemudi itu. Melihat ini, pengemudi tidak berani melanjutkan pembicaraan, dan dengan cepat mengirimkan semua yang dikatakan Liu Yunzi kepada sekretaris.